Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimana setelahnya juga diterbitkan lagi seri pemandangan alam terbitan yang kedua yaitu tahun 1953 tapi kita berfokus pada 1 rupiah tahun 1951 memiliki panjang 127 mm dan memiliki lebar 66 mm tapi itu untuk ukuran yang kondisi baru diterbitkan sementara untuk kondisi yang sudah kusut tentunya ukurannya pun akan menyusut juga uang kertas ini memiliki garis lukis atau garis ukir yang dominan berwarna biru nampak sebaliknya pun juga sama garis lukisnya berdominan warna biru mengamati dari segi desain tampak utama dimulai dari kanan atas ini ada teks angka 1 yang menunjukkan nominalnya turun ke bawah ada panorama di pinggiran pantai dan ke bawahnya lagi ini ada nomor seri dimana pada nomor seri ini terdiri dari 1 huruf diatasnya ada 1 huruf lagi dan deret nomornya terdiri dari 6 angka agak ke tengah atas ini ada teks dengan kalimat Republik Indonesia turun lagi ke bawah ini ada background dengan teks yang menunjukkan nominalnya ada kalimat tanda pembayaran yang sah yang masih menggunakan ejaan yang lama sedikit ke bawah ada kalimat 1 rupiah lebih ke bawah lagi ada kalimat dengan teks Menteri Keuangan dimana dulu uang ini disahkan oleh Menteri Keuangan kala itu yaitu Syafruddin Prawira Negara bergeser ke sebelah kanan atas dulu ini ada teks menunjukkan nominalnya ke bawah ada pengulangan nomor seri ke bawahnya lagi ada panorama atau pemandangan pegunungan yang ada sawah dengan sistem terasiring dan di bawahnya lagi ada teks yang menunjukkan tahun emisinya dan kalau kita lihat dari segi pinggiran ini ya seperti ada garis-garis atau pola tertentu mirip membentuk seperti bingkai dan sisanya diisi oleh titik-titik maupun garis yang membentuk pola tertentu mengamati tampak sebaliknya disini kita lihat desainnya untuk sebelah kiri atas ada teks yang menunjukkan nominalnya bergeser ke tengah atas ini ada kalimat dengan penulisan Republik Indonesia di bawahnya ini ada panorama pegunungan di bawahnya lagi ada peraturan atau undang-undang yang intinya melarang keras tentang pemalesuan uang di bawahnya lagi ini ada nama pendesan dan yang mencetak secara massal uang ini yaitu Security Banknote Company yang berasal dari Amerika Serikat bergeser lagi ke kanan atas ini ada teks yang menunjukkan nominalnya kalau kita lihat seperti ada pola membentuk sebuah kapura dan sisanya diisi oleh garis-garis maupun titik-titik hingga membentuk motif atau pola-pola tertentu uang ini tidak bisa dites dengan cara sekarang karena tidak memiliki watermark penampang aman dan tidak menyala ketika disorot lampu ultraviolet setiap uang kuno itu memiliki pengaman maupun karakternya masing-masing jadi jangan selalu samakan cara tesnya uang sekarang dengan uang-uang dahulu karena dibuat dengan teknologi yang sangat jauh berbeda tapi tenang saja kita masih bisa mengetahui ciri keasliannya yang pertama uang ini memiliki pengaman serat halus secara acak dan tidak beraturan contohnya kita perbesar dari sini ya kita lihat ini seperti ada serat-serat halus secara acak entah itu di bagian margin atau pinggiran uang dan di tengah-tengah bagian uang cara yang kedua yang bisa kita lakukan dengan menzoom uang ini untuk melihat detail dari garis uger uang ini misal kita akan perbesar garis-garis di sekitaran angka 1 ini uang yang asli itu memiliki detail yang sangat bagus garis lukisnya tegas dan warna juga jelas cara ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengetahui keaslian dari uang ini yaitu dengan mencelupannya ke air misalnya beberapa jam kita celupan tapi cara ini kurang saya rekomendasikan karena akan membuat uang menjadi bergelombang dan cara ini khusus dilakukan untuk uang yang kondisi masih bagus kalau kondisi uang yang sudah lapuk ya bakal percuma kalau kita tes dengan cara begini tanda keaslian dari uang ini dengan mencelup ke air yaitu uangnya masih utuh dan tintanya tidak luntur berlanjut kita untuk mengupas harga pasaran dari uang ini survei saya lakukan pada bulan Maret tahun 2022 ada kemungkinan untuk bulan-bulan mendatang atau tahun-tahun mendatang harga bisa naik ataupun turun survei saya lakukan via e-commerce contohnya Shopee nanti kalian juga bisa menyurvei sendiri untuk membuktikannya untuk kondisi jelek Shopee apa adanya mulai dijual dengan harga 14.000 rupiah untuk kondisi bekas beredar wajar masih utuh mulai dijual dengan harga 20.000 rupiah dan untuk kondisi yang masih UNC atau kondisi masih berkualitas baru mulai dijual dengan harga 50.000 rupiah yaitulah tadi mengenai bagaimana ciri keaslian dan harga pasaran dari uang kertas Republik Indonesia pecahan 1 rupiah seri pemandangan alam 1 tahun 1951 apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati